Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman masih bersama saya di channel roji tutorial desain profis pada video kali ini saya akan mereview sekaligus tutorial sederhana tentang bagaimana cara kita membuat undangan dengan tema adat jawa disini saya akan memperlihatkan tutorial singkat plus review sedikit tentang sebuah desain undangan yang tampak seperti yang ada pada monitor teman-teman semuanya jadi nanti kita akan belajar membuat undangan tema jawa dengan konsep seperti ini jawa adat tradisional tetapi terlihat lebih modern dan lebih simple lebih kekenian baik kita coba buka dulu penambahkan file export yang sudah saya buat file jpeg nya disini saya save dalam bentuk PNG hasilnya nanti kira-kira seperti ini teman-teman ya jadi disitu ada lepan di belakang sekitar setengah halaman ya dan konsepnya ini adalah warna krim dan coklat muda keemasan plus kartun dan ada sedikit warna kombinasi pink ya seperti itu kemudian untuk bagian dalamnya penampakannya seperti ini yang atas ini ada nama mempelainya kemudian yang bagian dalam ada hari tanggal dan waktu sekaligus tempat acara dan yang halaman terakhir disini ada denah lokasi untuk menunjukkan dimana acara ini diselenggarakan baik seperti biasa langsung aja kita mulai untuk teman-teman yang menginginkan yang ingin file-nya teman-teman bisa download di halaman deskripsi link fontnya sudah saya sediakan ada 3 font kemudian file undangannya saya simpan dalam format CorelDRAW X3 ya kemudian untuk faktornya juga sudah saya siapkan tinggal teman-teman download aja bagi teman-teman yang ingin belajar silahkan ikuti video ini sampai selesai kita buka dulu hasil desain yang sudah saya buat masih loading kita tunggu sebentar bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu kemudian baru silahkan di download ya baik kita awali pertama di page satu ini ada halaman depan cover depan dan sekaligus belakang cover luar ya seperti ini kemudian yang bagian dalam adalah materi pokoknya atau isi dari undangannya seperti ini kemudian ini semuanya tidak saya convert dan tidak saya tidak saya password ya semuanya bisa di edit ya kita lihat dulu cek bang bagian atas seperti ini bagian tengah bagian bawah kita cek dulu ukurannya ukuran semuanya total dalam kondisi terbuka itu adalah 15 kali 36,5 cm dengan untuk ukuran lipatnya yang siap untuk diberikan kepada senak family itu adalah ukurannya 15 cm persegi atau 15 kali 15 cm baik teman-teman cara pertama kita coba membuat dari awal pelan-pelan ya kita siapkan dulu file vector yang sudah saya setiakan di deskripsi kita coba buka dulu ini adalah materi yang sudah saya siapkan bisa teman-teman buat untuk belajar ya kita andrew dulu setelah itu kita pergi ke menu desain ke file desain kita buat dulu kotak ukurannya 15 kali 15 cm yang bawah juga 15 enter setelah jadi kotak seperti ini teman-teman kasih warna warnanya itu warna ini ya warna bikin yang ini biasanya saya untuk mendeteksi warna itu saya menggunakan color explorer tool di sini saya sudah buat shortcutnya yaitu altz ya teman-teman silahkan cari di sebelah kiri toolnya kemudian kita deteksi warnanya kita arahkan ke sini warnanya jangan lupa selalu pakai warna CMYK mouse nya kembali kemudian hotline nya ini kita buang aja klik kanan di atas hilang sini setelah itu kita ambil background yang ini pattern nya teman-teman ambil di vector yang sudah saya siapkan tadi tinggal di copy aja klik kanan copy kemudian kembali ke pengeditan desain kemudian teman-teman paste di sini seperti itu ya setelah itu teman-teman tekan shift pilih background nya seleksi keduanya ya kemudian di keyboard tekan huruf C center horizontal dan tekan huruf E untuk center secara vertikal nah ini sudah pas teman-teman ya jadi tidak usah di power clip ini juga sudah bisa false karena pattern nya sudah saya setting dengan ukuran 15 cm persegi biar teman-teman tidak bingung lagi ya biar untuk mempermudah teman-teman semua baik langkah berikutnya adalah kita butuh kotak seperti ini teman-teman ya kita butuh kotak untuk membuat list warna coklat keemasan ya kita disini pakai outline aja caranya teman-teman buat Hai kotak seperti ini ya pakai rest angle tool tadi kemudian teman-teman mouse nya kebalik ke pick tool kemudian teman-teman buat kotak ukurannya di setting kita buat 14 x 14 cm enter kemudian tekan shift pilih background yang ini kemudian tekan C tekan E nah seperti itu jika jarang terlalu jauh berarti dikurangi teman-teman ya ini dinaikkan lagi menjadi 14,5 14,5 lalu enter nah seperti itu teman-teman caranya ya kemudian untuk outline nya ini besarnya adalah empat poin teman-teman tinggal setting disini juga bisa arut disini juga bisa ya kita buat empat pixel ya empat poin kemudian untuk warnanya teman-teman bisa klik disini untuk warnanya teman-teman pilih yang ini kemudian arahkan ke warna yang emas ini kodenya disitu 21 28 2770 seperti itu kemudian di oke berikutnya kita buat background yang pocok ini kita ambil dari faktor yang saya siapkan jadi klik kanan copy kemudian kembali ke pengeditan kemudian dipaste disini setelah muncul disini tinggal teman-teman tata ya tinggal di tata ini adalah rata menempel teman-teman ya menempel pada list list yang baru saja kita buat tadi warna coklat keemasan ini jadi cara menempelkannya misalkan ini arahnya ke arah keatas jadi kita mirror dulu ya kita mirror secara vertikal kemudian kita tekan shift di keyboard tahan lalu pilih garis kuning keemasan ini lalu setelah itu teman-teman tekan huruf T di keyboard top rata atas kemudian tekan huruf R rata kanan seperti itu ya kemudian ini kita pilih lagi kita geser ke kiri kemudian ditambahi klik kanan di mouse untuk meng-copy seperti itu kemudian kita mirror mirror horizontal kemudian kita tekan shift lagi pilih outline yang kuning keemasan lagi kemudian tekan huruf T top dan L left rata kiri seperti itu ya kemudian ini kita group biar cepat keduanya ini ya pilih yang kiri tekan shift pilih yang kanan klik kanan group kemudian teman-teman geser ke bawah geser ke bawah pakai shift biar bisa langsung ditambah klik kanan untuk meng-copy kemudian di mirror secara vertikal kemudian tekan shift pilih garis yang kuning keemasan ini kemudian tekan huruf B rata bawah bottom seperti itu ya sekarang kita sudah siap kita sudah punya background untuk kita isi materinya untuk materi pertama teks undangannya ini teman-teman tinggal ketik aja atau teman-teman bisa langsung edit di file yang teman-teman download ini bisa langsung di edit tidak saya convert ya bisa dirubah semua misalkan mau teman-teman ganti the wedding of seperti itu silahkan ini fontnya saya pakai jawa palsu teman-teman ada beberapa macam font dengan kaya penulisan huruf jawa teman-teman kalau nggak suka dengan font ini bisa coba cari yang lain silahkan ya cara membuatnya kalau ingin buat dari awal teman-teman pakai text tool ini kemudian arahkan disini teman-teman ketik undangan seperti itu n-nya disini saya buat n besar yang kemudian belakang kemudian fontnya diganti jawa palsu kemudian tinggal dibuat warna kuning keemasan ya warnanya bisa pakai deteksi pakai tadi ya color extra tool seperti ini kemudian diarahkan ke textnya sini jangan lupa selalu pakai warna-warna cmdk karena desain ini ke depannya akan kita cetak nah seperti itu kemudian jika sudah teman-teman tekan shift pilih background yang ini kemudian tekan C center tengah ya baru diarahkan ke bawah pakai shift biar lurus nah seperti itu kemudian untuk text ini saya pakai font font telerois font ya teman-teman tinggal ganti aja caranya sama pakai text tool taruh disini klik kiri kemudian teman-teman ketik lalu fontnya dirubah ya seperti itu ini enggak asal saya buat dari awal ya nanti terlalu lama videonya jangan terlalu lama biar tidak terlalu berat nanti untuk uploadnya kita langsung aja copy dari sini saya ambil langsung ini tinggal ngetik aja ya kemudian berikutnya backgroundnya pink ini kita ambil dari faktor yang sudah saya siapkan faktor disini ada pink dan putih ya teman-teman copy keduanya pink dan warna putih ini klik kanan copy kemudian desain kemudian paste disini setelah itu teman-teman cari ini ya lalu teman-teman tekan C dan E biar dia ada di tengah-tengah keduanya lalu teman-teman group atau klik kanan group tadi ya bisa juga klik kanan group seperti ini juga bisa setelah itu tekan C tekan background eh sorry setelah itu tekan shift tekan background tekan nuruf C biar center di tengah-tengah C itu singkatan dari center untuk rata tengah-tengah teman-teman ya secara horizontal kemudian kartunya teman-teman ambil juga di faktor yang sudah saya siapkan sudah saya carikan gambar yang bagus yang rapi ini sudah saya potong sampingnya sudah saya potong pakai pen tool saya rapikan dan juga ada beberapa ada beberapa hiasan bunga yang saya buat manual saya buat ulang karena hasil padnya itu kurang bagus ini saya buat manual dan ini juga saya buat manual ya baik kita langsung copy aja disini klik kanan copy lalu teman-teman berikan desain dan dipaste disini tinggal diarahkan kayak gini seperti itu bisa pakai shift tekan C kemudian diarahkan ke bawah sedikit pakai anak panah aja nah seperti ini lalu kita ambil bunga-bunga untuk menghiasnya kembali ke faktor bunga sudah saya siapkan juga klik kanan copy kembali ke pengeditan kemudian klik kanan paste kita cari munculnya dimana disini kita tinggal tata sekarang ya seperti ini ini kita coba mirror vertikal kemudian diarahkan dan kita arahkan ke sini kurang lebih seperti ini teman-teman ya caranya kurang lebih seperti ini nanti nanti masalah kurang geser sedikit tinggal teman-teman atur sendiri kemudian ini kita geser ke kanan pakai shift untuk ditambah klik kanan untuk meng copy kemudian kita mirror secara horizontal kemudian kita paskan lagi seperti ini seperti ini caranya kartun yang warna ini kartun yang menggunakan kaos jawa ini baju jawa ini kita keluarkan juga sedikit kemudian tekan shift pilih kedua bunganya klik kanan group tekan shift pilih pink tekan C kemudian pengandungnya kita geser ke kiri sedikit tidak apa-apa perhatikan background yang bawah ini ini jaraknya antar kiri kanannya usahakan sama biar kalau dilihat itu pas tengah-tengah seperti itu ya baik untuk atur sudah selesai kemudian yang text ini sama saya pakai jawab palsu teman-teman bisa edit langsung disini ya tinggal diganti namanya ini saya copy aja biar cepat ya tinggal ngetik nama aja teman-teman nanti kemudian setelah itu untuk bagian label nama label ini ini tinggal diketik biasa fontnya juga sama pakai yang tadi fonteleroin brown sudah saya siapkan disini tinggal install aja jika teman-teman belum punya kemudian ini saya copy aja biar cepat lalu faktor yang ini garis lurus hiasan ini saya siapkan juga disini di vector ya tinggal teman-teman copy aja klik kanan copy lalu di paste disini seperti itu teman-teman tekan C shift build background tekan C biar ada di tengah-tengah secara horizontal kemudian yang bawah ini ini garis lurus aja teman-teman ya saya buat pakai ini pakai two point length bisa kayak gini kemudian ujungnya ini saya tumpulkan bagi yang belum tahu cara menumpulkannya bagaimana mudah sekali klik kanan klik kiri dua kali disini kemudian ini teman-teman pilih yang tumpul lalu oke seperti itu ya untuk ukurannya kita berbesar lagi misalkan lima atau empat enter seperti itu untuk warnanya bisa pakai color extra bertul atau saya buat shortcut ALTZ seperti itu tinggal digeser aja kemudian ini untuk permohonan maaf kesalahan penulisan nama saya copy aja biar gak lama-lama baik untuk bagian pertama yang depan kita sudah selesai yang tengah ini kemudian yang atas kita buat yang bawah dulu ya yang sama-sama kotak ini kita grup ke kanan grup kita geser ke bawah kita pakai control di keyboard biar langsung simetris kemudian ditambah klik kanan untuk meng-copy kemudian kita mirror vertical seperti itu kemudian kita ungroup disini bisa atau klik kanan ungroup juga bisa setelah itu yang tengah ini kita hapus materi yang tengah kita butuh yang bagian ini aja yang bagian backgroundnya saja kita delete dulu kemudian pertama kita buat arahnya ke atas dulu teman-teman ya seperti ini untuk wayangnya ini teman-teman bisa ambil disini sudah saya siapkan tinggal teman-teman copy aja di kanan copy kemudian teman-teman paste disini setelah itu setelah itu kedua wayang ini teman-teman tekan C dan E dibuat rata atas dan bawah ya jika nggak pas bisa digeser pakai anak-anak seperti itu ya jika sudah kemudian teman-teman jangan di group dulu kita buat drop shadow dulu lihat ini ada drop shadow ada bayangannya ya caranya pakai tool ini drop shadow tool kemudian beli background yang coklat ini kemudian teman-teman geser klik geser ke kanan dipaskan dulu kemudian klik lagi dipaskan sekarang ya seperti ini caranya jika sudah kemudian teman-teman warnanya yang ini teman-teman klik kemudian pilih warna yang sama dengan outline ini yang warna keemasan ya jika dirasa kurang gelap teman-teman bisa naikkan di sini levelnya misalkan 80 di enter jika kegelapan bisa diturunkan menjadi 70 nah seperti itu untuk lebar bayangannya bisa disebutkan dari 15 menjadi 10 seperti itu juga bisa tergantung selera dan kebutuhan teman-teman ya baik ini sudah siap untuk dipakai kita group ke kanan group shift pilih background tekan C tekan E atas atau bawah kita naikkan sedikit yang bawah karena kita akan pakai untuk mengisi teks kata-kata mutiara kemudian bagian bawah ini kata-kata mutiara seperti biasa Quran surat ar-rum ayat Quran surat ar-rum ayat 21 ini saya copy aja teman-teman bisa browsing di google dan copy paste atau ketik manual ya ini bisa di edit jangan khawatir di sini saya langsung copy paste aja biar cepat ya ya kemudian yang atas ini juga saya kopas aja ini adalah kedua mulai keluarga putri bapak siapa misalkan bapak nama yang nama orang tua laki-laki dari keluarga putri dan ibunya sebelah kiri ini bisa di edit teman-teman ya tinggal teman-teman edit aja tidak usah lama-lama membuat dari awal laki untuk spasinya ini sudah saya setting biar enak dilihat jaraknya ya ini untuk keluarga yang putri ini saya copy aja biar enak lama-lama buat dari awal seperti itu setelah itu kita group nah sekarang kita sudah punya dua bidang untuk yang cover luar tinggal sampul ya sampul kecil yang di belakang ini lakukan lipatan ketiga lipatan kedua caranya kita buat gambar manual teman-teman langkah pertama teman-teman ambil aja dulu dari sini ini yang sudah saya siapkan tadi yang sudah saya siapkan di vektor teman-teman di kanan copy kemudian teman-teman kembali ke desain paste di sini kita cek yang dimana ada di sini setelah itu teman-teman buat kotak dengan tinggi sekitar ini tingginya sekitar 6,5 ya 6,5 lebarnya setengahnya 15 berarti lebarnya 7,5 kali 6,5 kita buat kotak tersebut lebarnya 7,5 tingginya 6,5 enter seperti ini setelah itu bagian yang ini kita naikkan klik kanan order in front of naikkan di atas kotak tadi kemudian setelah itu ini kita ambil seperti ini kita pasukan rata kiri ya pilih ini tekan shift bila background kotak tekan L kemudian kita besarkan seperti ini kita keser ke kanan seperti ini lalu kita geser lagi ke bawah seperti ini sekarang kita sudah punya untuk di kerunjang tengah teman-teman ya setelah itu bagaimana langkah berikutnya langkah berikutnya adalah kita naikkan kotak yang ini klik kanan order in front of taruh di atasnya merah lalu kita copy bagian setengahnya ini caranya pilih kotak tekan shift pilih yang pink kemudian pilih yang ini inter shift seperti itu yang ini kemudian kita delete kemudian ini kita yang ini kita turunkan dulu ya ini kita turunkan dulu kita cut klik kanan kita cut lalu kita coba buat kotak dari sini sampai disini ya sampai keluar intinya sampai keluar lalu kita tekan shift kita gabungkan dengan pink kemudian kita gabungkan pakai well lalu kita klik kanan kita paste yang tadi kita copy kotaknya tadi lalu setelah itu kita pilih kotak tekan shift pilih yang pink ini kemudian teman-teman pakai ini intersect lalu yang luar dihapus nah kita sudah jadi yang ini lalu tinggal di klik kanan geser ke kanan pakai klik kiri ya sorry bukan klik kanan klik kiri kemudian kita geser ke kanan pakai control biar simetris ditambah klik kanan lepaskan kemudian kita shift klik yang kiri kita gabungkan pakai well seperti itu teman-teman sekarang kita sudah punya figure yang siap di edit ya langkah berikutnya adalah kita buat pakai contour list yang dalam ini ya keluarkan contournya jika belum ada di sini teman-teman cara keluarkannya ada di sebelah sini efek contour seperti itu ya kita coba ambil 0,25 ini pilih yang inside contour kemudian di apply setelah itu klik kanan di atasnya yang hitam dalam ini klik contour group of art kita pecah ya setelah itu kita buang warna dalamnya klik kiri di silang sini kita beri outline warna merah dulu kemudian outline nya kita besarkan menjadi 4 lalu kita pakai color explorer tool disini kemudian pilih warna emasnya ini pilih warna emasnya lalu kita warna ini dengan warna yang emas kemudian kita pilih background yang di bawah ini background yang ini teman-teman ya ini kita balik ke atas geser ke atas pakai control biar langsung simetris kemudian klik kanan kemudian kita power clip kita masukkan ke dalam warna yang merah klik kanan power clip masukkan ke warna yang pink ini ya kemudian warna yang pink kita beri warna cream pakai color explorer tool kita beri warna cream seperti ini sekarang sudah hampir jadi tinggal kita buat background yang ini kita ambil lagi dari vektor klik kanan copy paste disini kita paskan lagi seperti ini tekan sub tekan c lalu kita tinggal buat tulisannya bunganya teman-teman ambil juga dari sini klik kanan di copy seperti ini kita paskan kemudian kita balik ke kanan pakai control klik kanan tekan shift pilih yang kiri group tekan shift pilih background tekan c seperti itu yang dalam ini kita beri outline outline untuk warna emas outline yang ini kita beri outline klik kanan disini pink dulu tidak apa-apa kemudian kita besarkan jadi 8 atau 10 misalkan kurang besar ya klik 2 kali disini pilih warna ini kemudian arahkan ke warna emas ini sudah-sudah teman-teman oke nah untuk warna yang dalam tinggal teman-teman tambahin sendiri ya ini tinggal diberi teks nama pembelainya kemudian untuk lognya teman-teman bisa ambil dari sini karena di copy sudah saya siapkan semua tinggal ditata sendiri ya untuk latihan seperti ini kemudian kita group untuk yang ini terima kasih ini saya pakai font sama dengan tadi jawa palsu dan yang atas ini satunya tadi ya tinggal teman-teman coba sendiri baik sekarang kita sudah punya satu cover yang luar kemudian yang dalam bagaimana cara buatnya untuk yang dalam teman-teman caranya sama kita pakai yang dari luar tadi ya ini kita geser ke kiri kita klik kanan kita copy ini untuk yang luar kita biarkan yang dalam kita geser ke kanan sedikit kita coba buat yang dalam sebentar masih ada waktu sedikit nah yang dalam ini yang atas ini kita bersihkan ya ini kita nggak usah pakai pattern yang dalam biar materinya itu lebih jelas ya ini kita untuk aja kita ekstrak ini power clip kita keluarkan kita delete patternnya lalu kita hilangkan tanda silang kuning ini pekas power clip klik kanan frame type none seperti itu yang ini juga kita delete aja patternnya kita delete yang ini isinya ini ini kita hapus semua kita ungroup dulu kita hapus semua kemudian kita sudah punya background yang dalam tinggal kita ketik aja ya ini teman-teman nggak usah ngetik bisa langsung pakai di sini tinggal di edit edit aja ya tidak ada yang saya convert ini ambil yang dari luar tadi ya yang dari depan tadi ada love nya sudah saya sediakan untuk yang wayang background yang belakang ini teman-teman ambil di vector di sini sudah ada tinggal teman-teman masukkan klik kanan copy masukkan di design paste di sini kita naikkan di atasnya background klik kanan order in front of jika nggak muncul juga maka yang background ini kita klik kanan kita order turunkan ya behind wayang seperti itu kita paskan kita klik kanan copy dulu ini kita kecilkan kemudian warnanya kita buat warna coklat cerah seperti ini warnanya kemudian kita beri warna yang sama-sama misalkan seperti ini terus selera aja teman-teman ya oke nah berikutnya untuk yang bawah wayangnya copy aja dari sini klik kanan kemudian dibesarkan sedikit jika nggak muncul sama seperti tadi backgroundnya di group semua kemudian klik kanan order behind pilih wayang nah seperti itu ini sudah ini sudah muncul ini sudah muncul ini sudah muncul kemudian untuk yang bawah ini juga sama ini ada background gunungannya juga copy aja dari sini kita naikkan lagi backgroundnya di kanan group nah ini sudah muncul nah seperti itu nah seperti itu dasarnya background sudah jadi tinggal kita isi materinya ya untuk dena teman-teman bisa pakai dena teman-teman sendiri ya ini untuk fontnya ini sama pakai font teleron ya font teleron font yang ini juga sama pakai itu fontnya sama ini ada logo percitakan teman-teman bisa ganti punya teman-teman sendiri kemudian untuk yang mau saya jelaskan lagi untuk background ini teman-teman bisa ambil dari vektor yang sudah saya siapkan juga nah ini tinggal teman-teman klik kanan copy teman-teman masukkan lagi di design nah seperti itu ya kita cari ada di mana copy nya ada di sini kemudian untuk background yang ini yang untuk isian hari dan tempat acara teman-teman juga bisa ambil dari sini ya sudah saya siapkan juga tinggal di copy aja seperti ini lalu tinggal teman-teman tata kemudian kita copy untuk buat yang kedua seperti itu seperti itu ya nah ini ini tadi yang depan teman-teman ya yang depan masih muncul kita delete aja oke seperti itu baik teman-teman kemudian tinggal diisi materi-materi nya font font nya tinggal teman-teman kopas aja dari kini silakan ya biar gak lama-lama kemudian untuk font yang Arab ini yang bismillah ini saya pakai font islamic color sekarang luasanya pakai inset character font nya pilih yang islamic color cari yang bismillah bismillah teman-teman bisa saya masukkan kemudian teman-teman musarkan lalu teman-teman beri warna seperti itu caranya ya kemudian berikutnya ini tinggal teman-teman pakai ini aja gak apa-apa tinggal di copy aja ya di edit langsung di sini kecuali jika ingin belajar sendiri bisa mencoba dari awal ya baik saya rasa cukup teman-teman ya untuk cara mencetaknya ada beberapa cara namun saran saya jika teman-teman ingin mencetak bisa menggunakan jasa pihak kedua atau dilempar ke percetakan caranya ini kita buang dulu bukaunya kemudian misalkan ini mau kita cetak kita export dulu disini kemudian kita taruh dimana kita temukan tempatnya saya beri di desktop aja kemudian kita beri nama cetak misalkan formatnya jpg jangan lupa kemudian export tekan tomb loadingnya warnanya jangan lupa disetting warna CMYK pengaturannya resolusi 300 ukurannya 15x30 36,5 jika sudah seperti ini tinggal teman-teman oke kemudian kita cek hasilnya hasilnya kita buka hasilnya seperti ini untuk warna putih yang atas ini teman-teman tidak usah khawatir ini kalau dicetak tidak akan bisa terwarna ya akan tetap warna putih tinggal kita potong bagus hasilnya seperti ini teman-teman ya sangat detail dan sangat bagus simple sederhana tetap tradisional tetapi modern ya tradisional modern seperti itu baik teman-teman saya rasa sampai disini apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini semoga tutorial singkat ini bisa menambah sedikit ilmu teman-teman untuk berglut di bidang percetakan terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh